Jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Nah Bapak Mirsa untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait penyekatan larangan mudik lebaran ada kontributor iNews Harry Fulis Tiawan di Pelabuhan Bakau Ni Lampung dan Unibar di Tol Penjagaan Brebes, Jawa Tengah. Selamat pagi rekan-rekan. Kita akan ke Harry terlebih dahulu di Bakau Ni Lampung. Harry bagaimana kondisi di Pelabuhan Bakau Ni Lampung saat ini? Yadilah selamat pagi dapat saya laporkan bahwa yang berada di Pelabuhan Bakau Ni kondisi arus medik lebaran tentang penyekatan penyekatan bahwa di Pelabuhan Bakau Ni saat ini masih terpantau tepi. namun sejak tanggal 6 Mei, depannya pukul 00.00 BIP, puluhan kendaraan diputar balik oleh pelabuhan di Port Pelabuhan Bakau Ni. Di mana... Harry, alasannya apa sih? Harry, kendaraan tersebut diputar balikan? Karena penerapan mulai diterapkan, penerapan aturan dari pemerintah sudah diterapkan di mana aturan itu diterapkan. namun berdasarkan pantauan kami, masih banyak penumpang untuk kita, penumpang yang... Baik, terima kasih banyak Henry, Harry, dan pemirsa kita beralih ke Berbes di Tol Pejagan ada Rekan Yudibar. Rekan Yudibar, bagaimanakah dengan kondisi di sana? Apakah masih ada pemudik yang mekat pada hari ini memang menerobos untuk mudik pada lebaran pada tahun ini? Ya, Pram dan Zila, pagi ini alus talunitas dari arah Jakarta yang keluar di pintu Tol Pejagan Berbes, Jawa Tengah masih relatif landai dibanding tadi malam. Sejumlah petugas dari Satlantas Pores Berbes saat ini telah melakukan penyekatan kedaraan mudik yang dari arah Jakarta untuk diputar balik kembali ke arah Jakarta bagi mereka yang melakukan perjalanan mudik. sementara dari tadi malam hingga pagi ini pukul setengah tujuh sudah 51 kendaraan yang diputar balik ke arah Jakarta karena mereka umumnya semuanya adalah pemudik bukan kendaraan yang dikecualikan, Pram dan Zila. Baik, lalu ini syarat-syaratnya apa saja yang harus dibawa agar bisa lolos masuk begitu? Ya, jadi untuk pengecualian perjalanan ke arah Jawa Tengah dan sekitarnya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu surat keterangan perjalanan dinas bagi ASN, pegawai BUMN atau swasta. Kemudian ada persyaratan lain, yakni pendamping ibu hamil lalu mengunjungi keluarga yang sakit atau meninggal dunia. Ya, Rekan Yudibar, sejauh ini selama ada bertugas di tol penjaga pernah nggak sih menemukan kejadian udik para pemudik yang memang nekat memudik dengan cara untuk meloloskan diri seperti bersembunyi di bawah jok atau sebagainya? Ya, saat ini memang belum terpantau, cuman tadi pagi sekitar pukul setengah 6 pagi itu ada beberapa pemudik yang lolos karena belum terjadi penyekatan di perjalanan ini. Jadi ada beberapa pemudik yang lolos dari gerbang tol perjalanan lalu masuk kembali ke gerbang tol perjalanan menuju kota-kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Baik, Yudibar ini kan penyekatan ini baru dilakukan hari ini karena memang berlakunya pelarangan mudik itu kan dari tanggal 6 sampai 17 Mei namun menurut pantauan Anda di lapangan melihat di tol penjagaan sendiri apakah memang banyak pemudik-pemudik yang sudah lebih dulu pulang ke kampung halaman? Ya, baik. Jadi beberapa hari menjelang pelarangan mudik itu banyak sekali pemudik yang membawa barang-bawaan di atas kendaraan itu sudah melewati jalur pantura, kemudian jalur-jalur alternatif karena mereka lolos dari penyekatan sebelumnya. Ya, Yudibar, kalau Anda lihat dari para petugas ini sepertinya menargetkan kendaraan seperti apa sih hingga akhirnya mereka diberhentikan dan akhirnya diputar balikan? Apakah ada kendaraan mencurigakan? Ya, jadi sebagian besar yang dihentikan petugas adalah kendaraan berplat nomor Jakarta dan sekitarnya Jabodetabek kemudian ditanya apakah ada surat keterangan perjalanan dinas kemudian pengesuaian sesuai dengan edaran dari kemenbuk. Kalau ini kan di tol penjagaan yang disekat kalau di jalur-jalur tikus atau jalur-jalur alternatif begitu apakah juga ada penyekatan? Ya, baik. Di Kabupaten Berber sendiri ada dua titik penyekatan yang ini di gerbang tol penjagaan kemudian ada di jalur pantura kecipir lotari sementara untuk kendaraan yang dari arah Cirebon memasuki jalur alternatif ke arah tanggungan di ledut ke tanggungan itu ada pos penyekatan di Cirebon. Baik. Yudibar, kalau tadi Anda sempat bilang ada beberapa kendaraan yang lolos di mekanisme petugas sendiri di lapangan itu seperti apa? Apakah satu kali 24 jam mereka akan bertugas di pantul penjagaan apakah memang nanti akan berganti hingga akhirnya nanti supaya tidak kecolongan lagi? Iya. Ya. Jadi memang operasi penyekatan ini dilakukan selama 24 jam namun beberapa kali yang kami pantau di lapangan memang ada beberapa waktu-waktu tertentu untuk melakukan penyekatan terutama pada malam hari tadi pas awal penyekatan kemudian penyekatan di bawah simpang susur penjagaan jadi ada beberapa traffic con untuk menutup lajur ke arah Semarang dan di situ ada petugas yang menjaga untuk mengalihkan kendaraan yang akan laju ke Semarang terutama kendaraan komitif untuk dikeluarkan di pintu tol penjagaan dan diputar balik ke arah Semarang ke arah Jakarta Baik. Baik. Terima kasih atas laporan Unibal langsung dari tol penjagaan Brebes dan juga ada Heri tadi di Pelabuhan Bakoni, Bandar Lampung. Terima kasih rekan-rekan. Selamat bertugas kembali. Terima kasih.